Intro Berbicara tentang persenjataan militer, Rusia tidak pernah kehabisan ide dalam membuatnya Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Mungkin inilah yang membuat negara ini menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia Pada dunia teknologi, istilah Vaporware digunakan pada sebuah produk yang belum tersedia Atau masih berada dalam tahap perencanaan Dalam hal ini, Rusia sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah jet tempur canggih generasi ke-6 Namanya adalah MIG-41 Dikutip dari situs 1945 Tujuan dari pembuatan MIG-41 ini untuk mengganti MIG-31 Sebelumnya pada tahun 2016, kepala MIG, Sergei Korotkov Mengatakan bahwa pada tahun 2028, jet tempur MIG-31 sudah tidak ada lagi Sejak diumumkan pada 2018, mulai muncul beberapa detail dari MIG-41 tersebut Salah satunya adalah pesawat akan dilengkapi dengan mesin ramjet atau turbo ramjet Dan mampu mencapai kecepatan antara 4 hingga 5 mah Selain itu, jet tempur Rusia ini juga akan menggunakan teknologi siluman dan dilengkapi rudal antisatelit Dikutip dari Defense View Desain MIG-41 ini sudah selesai pada tahun 2019 Direktur umum MIG Korporation mengatakan Bahwa desain jet tempur tersebut dibuat berdasarkan Foxhorn MIG-31 Sebagai pesawat pencegat jarak jauh, nantinya MIG-41 akan digunakan untuk berpatroli di perbatasan Rusia Dan menembak jatuh pesawat musuh yang melintas Dalam segi persenjataannya, MIG-41 akan dilengkapi senjata canggih Seperti senjata laser, rudal hipersonik, hingga rudal antisatelit Rusia juga merencanakan untuk mempersenjatai jet tempur generasi ke-6 ini Dengan sistem rudal multifunctional Long Range Interceptor Missile System Sebuah senjata canggih yang bisa mengeluarkan sub-rudal Untuk meningkatkan intensitas serangan pada musuh Tidak hanya itu, kemampuan lain MIG-41 Juga direncanakan agar bisa beroperasi di posisi yang sangat tinggi Bahkan mencapai luar angkasa agar bisa memperoleh jarak pandang ideal Untuk mengawasi dan menyerang musuh-musuhnya